Hai teman-teman Youtube, di video kali ini aku masak sayur urap yang spesial banget Mau tau gimana cara masaknya? Mari simak yuk videonya Teman-teman, ini dia bahan-bahan sayur urap ala dapur Ibu Hofman Ada cabai merah besar, cabai rawit merah, banyaknya cabai sesuai selera masing-masing 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, lalu aku pakai daun salam, daun jeruk, ada terasi sedikit Ini bisa di skip kalau nggak suka, lalu ada garam, lalu bubuk, disini aku pakai kencur bubuk karena aku nggak punya kencur yang fresh Kalau teman-teman punya kencur fresh lebih mantep lagi, lalu ada gula, kemudian disini pastinya ada kelapa parut Ini aku pakai sekitar 100 gram-an, lalu yang spesial itu disini aku pakai tongkol Kalau teman-teman ini aku pakai tongkol kaleng, kalau teman-teman punya tongkol yang segar, yang fresh lebih mantep lagi Nah ini dia sayur-sayuran yang aku pakai untuk sayur urap kali ini Pada dasarnya sih kalau untuk sayur urap itu apa aja bisa masuk sesuai selera masing-masing ya Tapi disini aku pakai kangkung, toge, kemudian pakai bortol yang sudah aku serut, kol yang sudah aku potong-potong Ini aku pakai buncis, biasanya kan pakai sayur ini ya, kacang panjang, tapi aku nggak punya Nah ini aku mau blender dulu bahan-bahan bumbu urapnya Nah ini daun jeruknya, aku mau masukin sebagian, sebagian nanti aku masukkan belakangnya Penggorengannya sudah aku panaskan, ini aku masukkan minyak, ini bekas sisa penggorengan ikan teri Masukkan cabai yang tadi sudah di blender, ini aku masukkan daun jeruk, daun salam, terasi, kencur, garam, masukin seh, jangan masukin semua dimasukin Nah ini bumbunya sudah wangi, sekarang masukkan kelapanya Nah sementara ini mateng, bumbu mateng, aku mau masak dulu kayurnya ya, buruk sebentar kayurnya Nah ini aku sudah rebus air dalam panci, sayur yang pertama aku rebus adalah buncis, karena ini agak keras, baru kemudian sayur yang lainnya Nah direbusnya, jangan sampai lama ya teman, kira-kira 1 menit gitu, supaya warna sayurnya tidak terlalu berubah gitu Nah ini hampir 1 menit, sayurnya sudah mateng ya teman-teman Ini aku mau tiriskan sayurnya Sementara sayurnya aku tiriskan, ini aku masak lagi bumbu urapnya Ini aku pakai tongkol kaleng, kalau teman-teman nggak punya tongkol kaleng, tongkol yang utuh atau tongkol yang biasa itu juga bisa digoreng lalu disuir-suir Ini dia yang bikin sayur urap ala dapur Ibu Hormat makin spesial Teman-teman tadi aku lupa bilang pakai jeruk nipis atau jeruk lemon ya, sedikit aja Bungu urapnya sudah mateng Bungu urapnya sudah mateng Sayurnya ya Nah ini, masukin sayurnya Ramput-kumpur Itu kompurnya sudah mati ya teman-teman Tuh, mantep teman-teman Nah teman-teman, masaknya sudah selesai Inilah dia, sayur urap spesial ala dapur Ibu Hormat Seperti biasa, masaknya mudah, tapi rasanya mantap Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Nah dadah, sekarang waktunya makan Kalau teman-teman, makannya pakai nasi Pakai tahu goreng, ikan teri Sampai samir, lah gini aja udah muntut banget dah Makan teman-teman Nah teman-teman, sekian dulu videonya Minta tolong ya teman-teman Supportnya untuk subscribe, like, komen, share video-video dari Dapur Ibu Hormat Terima kasih teman-teman